Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Di sini saya menemukan video, konten video yang diunggah oleh Insinyur, Magister, Profesor, Doktor, Desi, Ngadas Semua gelar dia miliki kecuali gelar ALM yang belum dia miliki Dia mereaksen sebuah website yang baru saja diunggah Kalau tidak salah itu bulan Maret 2022 ini Tentang sebuah penemuan prasasti kuno Yang umurnya atau yang kira-kira ditulis pada abad keempat masehi Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir Prasasti itu mengatakan apa Mari kita simak langsung apa yang dibicarakan oleh Profesor, Doktor, Insinyur, Master Teologi Yang bisa dikatakan hampir sangat memuaskan Pada tahun 2019 ada penemuan arkeologis Berupa inskripsi pada sebuah batu di gurun berbatu di Jordania Yang dilakukan oleh badia survei Nah inskripsi penting dan sangat berharga itu Ditulis dalam dialek safaitik yang memperlihatkan kontinuasi dengan dialek-dialek Arabi kuno Termasuk dialek-dialek yang digunakan oleh orang-orang Nabatea kuno di Jordania Nah inskripsi pada batu itu merupakan doa dari seseorang bernama Wahab El Kemudian dia menambahkan sepenggal kalimat doa bagi pamannya yang sudah meninggal Tulisan pada inskripsi pada batu itu dapat Anda lihat sekarang di screen Yang telah diterjemahkan oleh Profesor Ahmad Al-Jalad dari Ohio State University Dan Ali Al-Manasir dari DHC University di Jordania Dan terjemahan dari sepenggalan doa pada inskripsi itu dalam dialek safaitik adalah O Isai, help him against those who deny you O Isai, tolonglah dia terhadap mereka yang menyangkali engkau Dari inskripsi yang sangat berharga itu Pertama, bentuk atau komposisi pada inskripsi itu tampaknya digunakan oleh agama-agama paga Sebelum ditulis pada batu itu dalam bentuk inskripsi Kedua, penulisnya Wahab El tampaknya bertobat masuk Kristen Kemudian mengubah komposisi yang sudah pra-exis itu, yang sudah ada sebelumnya itu Menjadi sebentuk permohonan berkat untuk pamannya yang sudah meninggal Dan ketiga, nama Isai pada inskripsi itu digunakan sebagai teonim atau divinim atau nama untuk Tuhan Nah disinilah websitenya, saya sudah temukan tentang apa yang dibahas oleh saudara profesor, doktor, insinyur, magister teologi si Desi Ngadas tadi itu Dia mengatakan bahwa O Isai, jadi karena ada sebuah nama oknum yang dimintai pertolongan Lalu Desi Ngadas ini mengatakan, oh berarti dia adalah Tuhan Karena memang di kata-katanya itu ini ya Disini terlihat, oh Isai dalam kurung itu tanda petik S-Y Berarti kalau di Arabkan itu menjadi Ain, Shin, dan Ya Help him against those who deny you Jadi, oh Isai bantulah dia melawan orang-orang yang mengingkarimu Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu Nah, karena itu oknum yang bernama Isa dimintai tolongan oleh si penulis prasasti tadi Maka Degi Ngadas menganggap bahwa dia adalah Tuhan karena dimintai pertolongan Apakah benar seperti itu? Jawabannya saya sampaikan nanti di akhir video Karena ada padanan kontekstual yang menyatakan mirip dengan seperti apa yang disampaikan oleh prasasti itu tadi Tempat, nama Isai pada inskripsi itu harus diterima sebagai penjelasan paling memuaskan saat ini Mengenai asal-usul dari nama Isa di dalam Quran Karena sangat koresponden baik dalam hal bunyi maupun dalam susunan huruf-hurufnya Karena sangat koresponden baik dalam hal bunyi maupun dalam susunan huruf-hurufnya Nah, disini juga ada hal yang menarik untuk saya sampaikan, untuk saya bahas gitu ya Entah lidah Degi Ngadas itu jujur mengatakan itu Atau dia tidak sadar sudah mengatakan bahwa ada koresponden yang sama Antara prasasti yang berumur pada abad keempat itu Dengan penulisan pada Al-Quran Karena disitu tertulis petik S dan Y gitu ya Petik Shin dan Yot Mungkin seperti itu di prasastinya Sedangkan di Al-Quran juga seperti itu Isa, Ain, Ya dan Shin Jadi ada koresponden dan itu betul-betul sama Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan buat Degi Ngadas Yang harus bisa dijawab juga oleh Degi Ngadas Lalu kemudian kata Jesus atau Yesus yang Anda pakai untuk memberikan nama kepada Tuhan Anda Itu didapatkan dari mana? Artinya Al-Quran ini selaras dengan zaman Ketika pada abad keempat dulu sudah tertulis seperti itu Ain, Shin dan Iya Sudah menurut Anda sendiri sudah sangat selaras ya Korespondennya sudah sangat sama Lalu kemudian kitab Anda itu menuliskan kata Yesus Itu dari mana? Gitu kan? Itu artinya apa? Bahwa Al-Quran disini Memang selalu selaras Karena Al-Quran ini kan firman dari Allah Jadi andalah sebetulnya Kristen lah yang merubah-rubah nama Padahal kita semua sepakat Orang sedunia ini pasti sepakat bahwa Nama itu tidak bisa diterjemahkan Atau tidak bisa ditranslate Ketika Anda bernama Deki Ngadas Anda misalkan mau transmigrasi Pindah ke Papua mungkin Atau Anda mau pindah ke Panama Atau Anda mungkin mau pindah ke Bolivia Anda mau pindah ke negara paling miskin di Afrika Tengah sana Ya pasti nama Anda tidak berubah Tetap Deki Ngadas Ya seperti itu Jadi kalau Anda saja Nama Anda saja yang bukan siapa-siapa Pindah tempat tidak berubah Lalu bagaimana Anda bisa merubah Nama Tuhan yang pastinya sebuah nama Ketika itu dimiliki oleh Tuhan Maka nama itu sakral Tetapi Anda kan Kristen ini selalu merubah-rubah nama Dari mana Anda bisa menjelaskan itu Ya begitu Yang pasti sekali lagi Temuan ini telah menjawab TKTQ Dan spekulasi selama yang terkelas abad Dan yang pasti juga Di dalam deskripsi itu Nama Isai yang digunakan untuk Yesus Dalam dialek safaitik itu Merupakan sebuah teonim Sebuah divinim Sebuah nama untuk Tuhan Merupakan sebuah teonim Sebuah divinim Sebuah nama untuk Tuhan Sebuah nama untuk Tuhan Nah disini pula lah menariknya Sesuatu yang sudah disimpulkan dengan sangat jelas Dan sangat tegas oleh Degi Ngadas Ketika zaman dulu Pada abad keempat itu Sudah ada orang yang Kristen Kemudian meminta pertolongan kepada Isa Lalu disimpulkan dengan tegas oleh Degi Ngadas Bahwa Isa adalah Tuhan Karena ada orang yang meminta pertolongan kepada Isa Apakah benar seperti itu? Inilah sebuah kesesatan yang nyata Yang disampaikan oleh surat Al-Fatihah Ayat yang ketujuh Bahwa Orang-orang yang tersesat itu adalah Orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen Karena dia meminta pertolongan bukan kepada Allah Tetapi kepada selain Allah Persamanya ada pada video ini Ketika orang Siyah berada di dalam suatu pesawat Dan pesawatnya mengalami goncangan Lalu mereka meminta pertolongan kepada siapa? Tentunya mereka tidak minta pertolongan kepada Allah Sahabat Iwan Vilah bisa dengarkan sendiri Sesuatu kondisi yang terjadi di dalam pesawat Ketika pesawat ini mengalami goncangan Dan isinya adalah orang Siyah Mari kita dengarkan bersama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah video yang barusan ini adalah Padanan konteks yang terjadi ketika Dimana ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah Itulah sebabnya Kenapa di dalam tafsir jala lain Menurut tafsir jala lain disitulah letak kesesatan orang-orang Nasrani Karena mereka meminta pertolongan tidak kepada Allah Seperti dijelaskan dalam surat al-fatihah ayat ke-7 ini tadi Jadi buat Anda saudara profesor, doktor, insinyur, master, magister teologi Saya perlu jelaskan disini bahwa setiap kita Jika kita meminta pertolongan kepada sesuatu yang bukan Allah Kita bisa minta pertolongan kepada Ya kepada bohon beringin misalkan Kepada botol balsam misalkan Atau kepada patung-patung misalkan Termasuk ini tadi video Ketika mereka meminta pertolongan kepada Saidina Ali R.A Lalu apakah lantas Ali itu menjadi Tuhan? Tentu tidak Karena ketika kita sesat Maka kita melakukan atau meminta pertolongan kepada siapapun Yang kita yakini sebagai Tuhan Sekali lagi kita bisa minta pertolongan kepada siapapun Yang kita yakini sebagai Tuhan Tetapi bagaimanapun dia bukanlah Tuhan Wallahu'alam bisawab